Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys seperti biasa kita ngoprek-ngoprek tunggul Kali ini saya akan memanen cangkokan Brazilian Raintree Nah ini dia guys pohonnya cukup tersembunyi Nah pohonnya seperti ini guys Kayak ini mirip-mirip asem Tapi bukan ini impor ini Oke kita panen dulu ini tempatnya susah soalnya Nanti saya jelasin Akarnya udah lumayan sangat banyak banget Sudah layak dipanen Pohonnya seperti ini Nah Ini mati ranting separoh ini Biasanya gitu kalau Brazilian Raintree itu kalau kena teduh Ya kayak gini dia mati ranting Tidak mau dia Untuk penanganan cangkokannya kita tinggal Kurangin aja daun-daunnya sedikit Baru kita tanam Cukup banyak udah hitam-hitam akarnya Nah ini juga Panjang banget ke atasnya Tapi gak mau saya potong Biar nanti buat dicangkok lagi Oke guys kita tinggal tanam aja Untuk media cukup mudah Bisa pakai pasir dan sekam Atau tanah campur sekam juga dia mau Kalau BRT atau Brazilian Raintree Untuk duri bisa kita buang dulu Ini karena banyak durinya ini Mirip-mirip Seperti Arabica atau pilang gitu Hampir mirip-mirip Cuman ini barang luar ini Cenderung batangnya itu seperti jambu Kalau BRT Nanti kalau udah besarnya Kalau segini sih belum kelihatan Karena masih muda Tapi nanti dia mirip-mirip Jambu atau kupalandak Itu persi-persinya mirip ini pohonnya Cuman dia warnanya cenderung hijau ini Kayak sakura Karakternya sangat bagus Di tempat dingin Di tempat panas Dia mau Cepat besar Kita padatkan Oke guys Selesai Ini buat yang belum jelas Penampakannya Menampakkan daunnya seperti ini Mirip-mirip Asem ini Cuman Kalau untuk di hutan kita Ya memang gak ada Karena ini Impor Namanya juga Udah aneh ini Menurut saya Namanya Brajilian Raintree Lumayan Pertumbuhannya lumayan Cukup besar Cuman kalau untuk Bagi saya Kendalanya ya Di duri aja Saya kebetulan kurang Suka aja Bahan-bahan bonsai Yang ada durinya Ribet ininya Kalau ngopreknya tuh Ribet bagi saya Itu kan selera lah Cuman kalau untuk di bonsai Udah caminan ini Karakter batangnya Bagus banget Media gak rewel Terus Di tempat dingin Di tempat panas Juga mau Mantep lah pokoknya Wajib dicoba Oke guys Segini dulu aja Infonya Semoga ada manfaatnya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di like Share And subscribe Sub indo by broth3rmax